Jutsu seribu tangan atau teknik yang dikeluarkan oleh Hashirama ketika masuk ke dalam sage mode sempurna yaitu Senpo Mokuton Shinsu Senju. Ya, teknik ini membuat Hashirama memanggil patung kayu raksasa seribu tangan yang ukurannya itu berkali-kali lipat dari ukuran Kurama. Teknik ini memiliki daya hancur yang gila-gilaan karena pukulan seribu tangannya. Kurama terkena teknik ini sampai membuat armor Susanonya itu hancur berantakan dan babak belur berkat teknik tersebut. Akan tetapi, sebenarnya sebelum Hashirama, patung ini telah lama muncul saat pertarungan Indra melawan Ashura. Ashura mengeluarkan teknik ini untuk melawan kakaknya sendiri yang tiba-tiba menyerang kediamannya. Cerita ini bermula ketika Hagoromo atau Riko Desenin memilih Ashura sebagai pegantinya untuk mewujudkan impiannya akan perdamaian dunia dan juga sebagai penerus Ninsu. Hagoromo memilih Ashura setelah melihat bagaimana kedua puterannya itu melaksanakan misi. Sementara, Ashura bersikeras bahwa Indra adalah pilihan yang seharusnya dikarenakan kekuatannya. Akan tetapi, Hagoromo membuat kesimpulan bahwa melalui metode yang digunakan Indra dalam penyelesaian misinya itu, dia secara tidak sengaja menyebabkan kehancuran desa dengan membiarkan mereka tanpa tujuan dan sifatnya yang egois. Di malam berikutnya, Indra iri pada saudaranya dan akhirnya dimanipulasi oleh Jesu Hitam untuk menyerang desa dan memilih untuk bertarung dengan Ashura. Yaitu agar mendapatkan gelar pengganti ayahnya sambil juga membalaskan dendam pada ayah dan saudara lelakinya karena telah mengabaikan haknya. Ashura memohon kepada Indra untuk mempertimbangkan kembali. Akan tetapi, kata-katanya itu tak didengarkan. Ketika Indra mulai menyerang warga, Ashura membangunkan cakra Rikudonya dan mampu menangkis serangan Indra. Menyadari pertarungan ini tidak bisa dihindari, Hagoromo mengintruksikan penduduk desa untuk memberikan cakra mereka kepada Ashura, yang memungkinkan kekuatannya itu menjadi matang sepenuhnya. Dan dari sinilah, awal mula kemunculan patung Buda Raksasa Seribu Tangan yang dikeluarkan oleh Ashura berkat bantuan dari ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Patung ini menggambarkan kekuatan ikatan cinta sejati semua orang untuk melawan kejahatan. Dan dari patung yang memiliki seribu tangan inilah, kita mengetahui bahwa itu adalah kekuatan semua orang yang bersatu untuk memihak kepada keadilan. Dengan menggunakan kekuatan barunya, Ashura mampu mengalahkan Indra dengan susanos sempurnanya. Pada akhirnya, Indra yang melarikan diri dalam amarah sambil bersumpah untuk menghancurkan Ninshu dan adik lelakinya juga di masa yang akan datang. Setelah, Ashura dan Indra meninggal. Keturunan dari kedua bersaudara itu melanjutkan permusuhan selama berabad-abad kemudian. Keturunan Indra, yaitu klan Ochiha, akan bermusuhan dengan keturunan Ashura, yaitu klan Senju. Tidak ada klan yang mengetahui mengapa atau bagaimana kebencian mereka terhadap satu sama lain terjadi. Meskipun tubuhnya hancur, Chakra Asura terus ada. Chakranya beringkarnasi menjadi berbagai individu sepanjang sejarah. Selama periode perang antar negara, Hashirama Senju adalah rengkarnasinya. Hashirama memiliki apa yang oleh orang-orang Konoha sebut kehendak api yang dipercaya banyak orang. Dengan bantuan Madara Uchiha yang merupakan rengkarnasi Indra pada saat itu, Hashirama menciptakan desa ninja pertama bersama Madara yaitu desa Konohagakure. Namun, pada akhirnya Madara membelot dan melanjutkan konfliknya dengan Hashirama. Dan ketika Hashirama bertarung dengan Madara, Hashirama memperlihatkan atau mengeluarkan patung Buddha Raksasa yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Asura saat melawan Indra. Setelah memasuki moda petapa, Hashirama menciptakan sebuah patung kayu berukuran Raksasa yang bahkan jika dibandingkan dengan Kurama serta Susano, patung ini terlihat jauh lebih besar. Dengan ribuan tangan yang berasal dari punggung patung dan membentuk barisan konsentris yang tak terhitung jumlahnya. Sementara dua tangan utamanya itu seperti sedang berdoa. Patung ini dapat melayani berbagai keperluan dalam pertempuran. Dari pertempuran, Hashirama untuk membela dan bahkan menggunakan teknik lain. Besarnya ukuran patung ini membuat Madara hampir tidak mungkin untuk menyerang Hashirama. Teknik Mokuton Shinsu Senju atau patung Buddha Raksasa sejauh ini adalah justru terkuat yang dimiliki oleh Hashirama. Justru ini terbilang sangatlah kuat karena sampai saat ini belum ada Shinobi yang mampu untuk menyaingi justru ini. Madara yang mengeluarkan Susano sempurna dibarengi dengan Kurama pun masih belum bisa untuk mengalahkan teknik ini. Teknik ini memiliki daya hancur yang gila-gilaan karena pukulan seribu tangannya. Dan Kurama terkena teknik ini sampai membuat armor Susano-nya itu hancur berantakan dan babak belur berkat teknik tersebut. Dan pada akhirnya ia kalah dalam pertarungannya dengan Hashirama. Kekalahan Madara di tangan Hashirama ini membuat Hashirama dijuluki sebagai seorang dewa Shinobi. Ia dikenal sebagai ninja legendaris pemilik KK Genkai Elemen Kayu Langka dalam cerita Naruto. Dan pastinya mendapatkan sebutan sebagai dewa Shinobi bukan karena hal yang mudah. Tidak hanya handal dalam ninjutsu Hashirama mendapatkan kekuatan besar pula berkat kemampuannya itu menguasai jutsu elemen kayu. Kekuatan elemen kayu ini sangatlah hebat hingga memberikannya kendali terhadap tanaman di seluruh dunia ninja. Selain Hashirama dan juga Ashura yang dapat mengeluarkan patung Buddha Raksasa Jetsu Spiral pernah diperlihatkan bahwa ia mampu mengeluarkan Kuchiyose patung Buddha Raksasa saat Perang Dunia Shinobi yang keempat. Ia adalah salah satu dari banyak manusia buatan yang dibuatkan menggunakan gedep mezo dan pelan buatan Hashirama. Khususnya menjadi tiruan dari manusia buatan asli yaitu Jetsu Putih. Melayani Madara dengan keloyalan yang tinggi Jetsu Spiral ternyata memiliki kemampuan tinggi untuk mengeluarkan patung Buddha Raksasa yaitu dengan bantuan dari tubuh Yamato. Materi genetik Jetsu Spiral hampir identik dengan Hashirama dan dia memiliki akses ke elemen kayu meskipun dalam skala yang jauh lebih lemah daripada Hashirama sendiri. Jetsu Spiral memiliki pengetahuan tentang beberapa teknik elemen kayu dan mampu mengidentifikasikan penggunaan elemen kayu itu selama Perang Besar Dunia Shinobi yang keempat. Jetsu Spiral dapat menggunakan kekuatan Yamato untuk meningkatkan kemampuannya itu secara dramatis dan menghadapi beberapa KG dan sejumlah besar pasukan sekutu Shinobi sendirian. Dia mampu membuat patung kayu raksasa di mana dia bisa secara bersamaan melakukan teknik dari semua transformasi lima unsur alam serta memanfaatkan seribu tangan patung kayu dengan efek yang menghancurkan dan menyulitkan beberapa Shinobi di sana. Di beberapa titik setelah kebangkitan Madara Jetsu Spiral muncul di medan perang untuk mengelur waktu bagi ekor sepuluh yaitu untuk bangkit kembali sehingga Madara bisa menjadi Jinchuriki dan mulai melawan pasukan sekutu dengan patung kayu raksasa. Memberitahu lawan-lawannya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia bertanya apakah ada orang yang akan menanggapi pertanyaan dengan serius atau tidak yaitu bagaimana rasanya membuang air besar. Akan tetapi semua Shinobi mengabaikannya. Patung Buddha Raksasa yang dikeluarkan oleh Jetsu Spiral membuat beberapa Shinobi kewalahan untuk melawannya. Yang dalam hal ini terbukti bahwa patung Buddha Raksasa memanglah sangat sulit untuk dilawan ataupun dikalahkan bahkan dari era Ashura Aososuki sekalipun. Pernah diperlihatkan bahwa patung ini dapat mengeluarkan lima energi alam untuk menghancurkan beberapa Shinobi yang melawannya. Akan tetapi Kirushen Sarutobi mampu menanganinya dikarenakan dia juga dapat menguasai lima elemen energi alam. Tidak ada seorang pun yang dapat lolos atau melewati Jetsu Spiral yang menggunakan patung Buddha Raksasa untuk melewatinya. Dikarenakan tugas Jetsu Spiral adalah untuk menghadang semua orang agar tidak sampai ke tempat Madara yang akan melakukan rencana matabulanya. Kecuali hanya tim dari Orochimaru saja yang dapat melewatinya. Dalam suatu kejadian ketika tim Orochimaru memutuskan untuk pergi ke arah Sasuke mereka berencana untuk mengalahkan Jetsu Spiral dikarenakan menghalangi jalannya. Akan tetapi sebelum melakukan rencana yang matang itu tiba-tiba Karin pergi ke arah Sasuke sendirian dan tidak peduli dengan Jetsu Spiral yang akan menyerangnya. Kepergian Karin membuat Orochimaru dan kawan-kawannya itu memutuskan untuk membantu Karin melawan Jetsu Spiral. Setelah Jetsu Spiral menusuk Karin dengan elemen kayu yaitu dalam upaya untuk menghentikannya menyelamatkan nyawa Sasuke Uchiha. Sisi kiri dari kepala Jetsu Spiral itu hancur dan terungkap bahwa seorang menghuni tubuhnya. Meskipun gerakannya dihentikan sementara oleh segala terkutuk dari Orochimaru Jetsu Spiral berpikir bahwa usaha mereka tetap akan sia-sia. Ketika Madara berhasil menjalankan Sukoyomi tak terbatasnya itu Jetsu Spiral tiba-tiba berhenti melawan pasukan sekutu dan mencatatkan bahwa pekerjaannya telah selesai sebelum mengeluarkan Yamato dari tubuhnya. Mencatat bahwa dia juga tidak lagi membutuhkannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jetsu Patung Buddha Raksasa adalah Jetsu yang sangat ampuh untuk dilakukan dalam sebuah pertarungan. Jetsu ini belum sama sekali mampu untuk dikalahkan baik dari era zaman Ashura, Ashirama, bahkan sampai era Naruto sekalipun. Jetsu ini belum sama sekali mampu untuk dikalahkan. Terima kasih.